Intro Meletakkan ikan dengan berat lebih dari 20 kg ke atas barang api yang telah menyala menjadi kesulitan pertama yang harus kita lewati. Bobotnya yang cukup berat pun harus ditambah dengan alas besi jaring. Dan yang terpenting, selama pembakaran tidak boleh ada keubaran api sedikit pun agar bisa mendapatkan kematangan yang sempurna. Oke brother, ini kalau jadi steak cepat banget. Sama kayak masak ikan pada biasanya, 10 menit, 15 menit udah matang. Tapi karena ini kuhl dan juga tebel banget ya dagingnya, jadi kita mau apinya ini jangan terlalu panas. Ini sebenarnya kalau kebara kayak gini ini terlalu panas. Masih terlalu panas ya, jadi masih harus kita panamin siapa? Tapi it's okay, walaupun kalau masih nanti pun gosong, gak masalah karena kita pun gak makan kulitnya. Jadi kulitnya harus dipas, kita makan dalamnya. Oke, jadi Barbarian ini kayaknya udah lumayan matang nih. Jadi kita langsung taruh aja. Kebak gitu dong ya, langsung gitu aja ya. Tarik dari sini. Oke, 3, 2, 1. Mantap. Beautiful. Ini sih keren banget. Apa-apa. Ini keren banget nih, Chef. Iya. Air lagi bro, ini terlalu panas nih bagian sini. Air, 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 air. Let's go, let's go. Wuh. Oh, ini sih bagus banget, Chef. Ini kayak steak ya, Chef? Iya, cuman kalau terlalu panas, nanti gak matang dalamnya, bro. Barbarian, proses mematangkan hiu pari lontar masih terus kita tunggu. Tapi, mengolah ikan sebesar ini memang gak bisa cepat. Udah 3 jam, ikan masih belum selesai. Kita angkat dulu barang-barang, let's go. Ayo. Ini gue pegang. Ini nyangkul gitu. Oke, let's go. Bantu ya, Kok? Bantu banget. Kalau mau agak tinggiin lagi bisa gak sih? Gak ada ini ya, kita gak ada cangkutan ya. Gak usah ya. Nice. Gak usah. Oke, good, good, good. Very, very good. Oke. Belum makannya. Jadi, kalau terlalu panas. Iya, nanti kita balik lagi sekali lagi. Tapi, ini sudah perfect ya, Chef-nya? Bagian buntut lebih cepat daripada bagian badan. Oke, let's go. Dan agar ikannya matang secara sempurna, setiap 20 menit kita harus membolak-balik ikan secara terus-menerus. Diturun, Ben. Diturun. Turun, turun. Satu, dua, tiga. Mantap. Kita akan mengulaknya ya. Diulak. Meskipun mengolah ikan pari lontar, untuk sambalnya tetap harus dicampur dengan sambal tradisional yang pedas. Dan kali ini, kita akan membuat sambal beberuk terong khas Lombok. Terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan tomat. Sambal beberuk terong ini diproses dengan cara diulek. Sentuhan terakhir yang menjadi ciri khas sambal ini adalah terong hijau. Rasa manis yang diperoleh dari terong hijau menjadi penyiimbang rasa pedas dan asam dari cabai dan tomat. Langkah pertama adalah merebus bahan-bahannya agar memudahkan kita untuk mengulek. Oke, setelah udah beberapa sebagian besar udah halus kayak gini, sekarang kita bisa masukin ke dalam mixing bowl. Kita akan campurin sama terong, kita akan tambahin garam, gula, ya. Mantap. Dan terakhir, nanti kita akan kasih perasan jeruk limau. Mantap, Chef. Sap, sap. Ulek semua bahan sampai halus, lalu campurkan irisan terong hijaunya. Kita peras jeruk limau, bro. Ini wangi, bro. Wuh, geser. Sambal beberuk terong siap didikmati. Beberapa beberuk juga ada yang... Pak, pakai kacang panjang boleh juga tambahin. Oh, pedas ya. Majang enak-manen. Oh, pedas ya nonjok ke ulu hati ini. Gue jaminin enak, ya. Nice. Oke, Barbarian, udah matang. Udah matang banget nih, Chef. Langsung kita angkat, ya. Let's go. Careful, careful. Oke, terus, terus. Waduh, ini asapnya udah kemana-mana nih. Terus, angkat lagi, angkat lagi. Lu, lu angkat-angkat tinggi. Lu kurang tinggi, angkat ya. Nah, gitu. Oke, kita modify sedikit. Peace. Good job, Barbarians. Mantap. Barbarians, ini dia hasil hiu bakar. Bayangkan, dari warnanya abu-abu, sekarang berubah menjadi daging coklat yang menggiurkan. Meskipun di kulit luar terlihat gosong karena terkena bar api langsung, tapi di dalamnya dijamin mantap. Gak percaya? Yuk, kita langsung aja santap, Barbarians. Let's go. Heee. Kerja keras kita. Mantap, Chef. Mantap, Amis. Ini baru Barbar nih, gokil, Amis. Sejarah ini ya, di kolibar-bar masak ikan hiu. Enggak, jadi gini. Ini kan tadi gue udah kiris-kiris gitu kan, ya. Sekarang kita akan potong. Nice, bradah. Perjuangan hari ini akhirnya membuahkan hasil. Proses panjang yang dilewati mulai dari membersihkan hingga membakar ikan terbayar tuntas. Dengan lembutnya tekstur daging hiuliongbun serta pedasnya sambal beberuk. Menuangkan beberuk terong. Pus. Mantap, Chef. Wow, 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 wow. Tuh. Mantap. Ini pedas-pedas segar. Warnanya full kontras. Dimakan dengan beberuk terong yang pedas. Mantap. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Nantikan sesaat lagi di Kuali Barbar. Terima kasih.